Dari hasil diskusi pihak kementerian dengan warga kota wisata parapat, ada tiga rencana pembenahan yang akan dilakukan. Salah satunya pembangunan gorong-gorong dari perbukitan sehingga air tidak sampai ke badan jalan. Pemerintah pusat juga akan mengganti jembatan si dua-dua di jalan utama yang telah berulang kali terkena longsor. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Simalungun berencana membangun tembok penyekat di perbukitan agar tidak terjadi lagi bencana alam longsor maupun banjir bandang di kawasan wisata Danau Toba. Ada tiga rencana kegiatan ke 2022 dan jangka pendek 2021. Itu pertama pembuatan bok kalver di depan gereja. Itu kita bikin bok sehingga air itu bisa lewat di bawah. Jadi tidak melewati badan jalan. Penyebab banjir bandang di kawasan wisata kota parapat Danau Toba masih dipelajari. Namun salah satu faktor diduga karena curah hujan. Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama pihak Kementerian PUPR akan membangun tembok penahan di perbukitan Danau Toba dan gorong-gorong untuk mengalirkan air. Sementara itu, sejumlah pihak menuding penyebab banjir akibat aktivitas penebangan kayu di hutan Sitahuan dan Sibatuloting. Dan tadi malam sudah selesai, artinya dalur duanya sudah bisa langsung dilewati. Dan sekali lagi terima kasih buat masyarakat, keluarga para apat ya. Langsung antusias. Penyebab yang kita kenal ini? Ya, kita masih pelajari. Tapi saya kira kan hujan kan deras sekali ya. Investigasi mereka, Pak. Ada penerbangan hutan, Pak. Di perbukitan Danau Toba? Kita nanti pelajari ya. Ya, Nek. Kita belum, nanti kita nggak bisa langsung ini. Ini kan mulai tadi malam nih, kita masih belum lihat. Ya. Nanti, pokoknya kita lihat dulu. Nah, nanti ya. Banjir bandang melanda desa Sibaganding, kebupaten Simalungun, kami sore. Banjir menyebabkan rumah warga rusak dan sempat membuat arus lalu lintas terputus. Banjir terjadi setelah hujan deras melanda kawasan ini. Video amatir warga merekam saat air bercampur lumpur, mengalir dari perbukitan hingga 1 km dan menerjang kota wisata parapat Danau Toba. Hujan deras dengan intensitas tinggi diduga menyebabkan air sungai di kawasan perbukitan Danau Toba meluap hingga membawa material lumpur dan batu. Banjir yang terjadi membawa material lumpur dan potongan kayu. Belum diketahui pasti jumlah kerugian akibat banjir ini. Sejumlah alat berat diterjunkan untuk membersihkan material banjir. Banjir sempat membuat jalan Sisinga-Mangaraja tidak bisa dilalui dan mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Sementara arus lalu lintas yang menghubungkan tiga kabupaten kota nyaris terputus. Luapan air meredah pada Jumat dini hari. Warga bersama pemerintah setempat membersihkan lokasi terdampak banjir. Alat berat dikerahkan karena banjir menyisakan lumpur yang cukup tebal. Data sementara ada enam rumah warga yang rusak. Sebagian sudah bisa dihuni kembali. Melakukan pembersihan jalan utama nasional yang melintasi dua kabupaten di mana melibatkan unsur kementerian PU, BPBD, dan tekoder lainnya. Perubahan jiwa yang terjadi pasca bencana banjir dan lokso di Ketamatan Girsang Sepengen Bolon tidak ada. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa terdapat satu rumah rusak merat dengan kondisi 80 persen. Kemudian ada lima rumah lainnya dengan kondisi rusak ringan. Terima kasih telah menonton!